Intro Halo para pembunyak kulit kerang ajaib Siapa sih yang gak kenal dengan Tuan Kreb dan anaknya Prol di serial kartun Spongebob Squarepants? Tuan Kreb yang dikenal sebagai pemerik restoran Krusty Kreb yang sangat pelit Dan anaknya Prol yang sangat hobi ke mall dan berbelanja Hubungan ayah dan anak ini banyak dipertanyakan Bagaimana tidak Kreb yang seekor kepiting merah bisa memiliki anak seekor paus? Hmm, tentu saja aneh kan? Dan ada beberapa teori tentang hal ini Di Draw Story kali ini kita akan bercerita tentang salah satu teori yang paling memungkinkan Dan berikut cerita singkatnya Suatu hari di Bikini Bottom yang cerah Kreb sedang berjalan dengan memegang kertas dan pulpen Mencari inspirasi untuk nama restoran yang akan dibuatnya di Bikini Bottom Angin bertiup sangat kencang pada waktu itu Dan menerbangkan kertas yang dibawa oleh Kreb Kemudian Kreb pun mengejar kertas yang terbawa oleh angin tersebut Dan ketika Kreb mau mengambil kertas yang tergeletak di tanah Dari kejauhan Kreb melihat seekor paus besar yang terjerat beberapa kail besar nelayan Kemudian Kreb pun mendekati paus besar itu Dan ternyata paus besar itu adalah seekor induk paus yang telah meninggal Dan di samping induk paus tersebut Terdapat seekor anak paus kecil yang terlihat sangat sedih Karena tragedi yang menimpa ibunya Kreb pun sangat prihatin dengan kondisi mereka Dan kemudian menggendong anak paus tersebut untuk mencoba menenangkannya Karena kondisi anak paus yang sudah sebatang kara Kreb pun berencana mengadopsi dan perawatnya Kemudian diberi nama Pearl Hingga paus tersebut tumbuh dewasa Kreb sangat menyayangi Pearl dan menganggapnya sebagai anak kandung Walaupun anaknya tersebut berbeda spesies dengannya Terima kasih telah menonton! 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 Dan itulah tadi draw story dari asal-usul Pearl Jika ada yang terlewat Langsung saja komentar di bawah ini ya Oke selamat berjumpa di draw story selanjutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!